Mengbelas-belas dalang timang pirang wawangkon di Jawa Barat, Triumumpulung, Mialing Powe Wayang Internasional, Kekolati Tera Sunda, Cibiru, Kota Bandung. Eta kagetante, oge, sekupang hormat ke maestro dalang Dede Amung Sutarya, karena dedikasi nanggoni ngamum mulai seni budaya wayang golek. Mengbelas-belas dalang anujadiputra murid turta keturunan Dede Amung Sutarya, mengelakkan kagetan karya hari wayang internasional, kelawan jejar dinasti munggul, pa wenang, di lelawak teras Sunda, Cibiru, Kota Bandung. Mengratus-ratus warga Kota Bandung tembong gelumbiranya raksian pintunan, karya eta salah seorang maestro wayang golek. Eta kagetante, dirah-deah ku rampak dalang, rampak kendang, jeng pintunan wayang golek, tiki dalang asep koswara, anumang rupa salah seorang putra maestro dalang Dede Amung Sutarya. Eta gelar karya dinasti munggul, pa wenang, nandaskan eksistensi padalangan dina jaman modern. Eta hal teka bukti, tina kolaborasi alat musik tradisional jeng modern, serta kemasan pertunjukan anu kaki warian. Eta hal teka bukti, tina ngadu manis na alat musik tradisional jeng modern, serta kemasan pertunjukan anu kaki warian. Ini kegiatan gelar karya dinasti munggul, pa wenang. Kita ambil tema cinta padalangan. Ini kegiatan yang sifatnya muncul dari keinginan kita turut memperingati hari wayang nasional ya. Walaupun sudah lewat tanggal 7 November, tapi oke. Ini kita tetap adakan. Kemudian kita juga ingin terus menjaga eksistensi, mengembangkan, dan bahkan kemudian menerapkan nilai-nilai lugur dari seni budaya seni wayang golek ini. Menang satu ya, satu rahmi lah. Antara perseniman, bukan hanya perangalan, tapi seniman dari penaku, sampai pelaku dan lainnya sendiri itu berkumpul di keras Sunda ini. Dengan harapan ke depannya ada acara lagi seperti ini, yaitu satu untuk menikmati karya-karya. Dan memang PABN itu dalam dulu sebagai jurupenisida, 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 jurupenirangan, untuk kita kembali. Dina dinasti munggulpaonang dunia padalangan bakal terus hirup tur di memulai, lantaran ges jadi bagian tina warisan dunia UNESCO. Dipiharap generasi milenial kewari beki wanoh turhaat karena kesenian wayang golek.